Rapat Komite Perkembangan COVID-19 kembali dikelar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan akan mengikuti instruksi pemerintah pusat soal pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan skala mikro. Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Namun demikian Ridwan Kamil meminta agar basis data yang digunakan berasal langsung dari kota kaupaten. Hal ini karena masih ada ketidakcocokan data antara daerah dan pusat. Untuk itu keputusan desa atau kelurahan yang akan menjalankan PPKM skala mikro akan ditentukan oleh kota dan kaupaten. Sementara terkait dengan pengadaan posko COVID-19, Ridwan Kamil mengklaim 80 persen desa dan kelurahan di Jabar sudah memiliki posko. Pihaknya tinggal menyelesaikan pendirian posko COVID-19 sebesar 20 persen yang ada di pelosok-pelosok desa. Dalam bulan itu ini, seluruh desa kelurahan yang terdapatkan posko COVID-19. Alhamdulillah Jawa Barat tahun 2020 sudah membangun di 3.800 desa. dan kelurahan sehingga beruntung hanya sekitar 1.500-an desa yang dulu akan dilakukan dalam 23 hari ini. Menggunakan dana desa yang sudah diinsklusikan bisa digunakan untuk kebangunan posko. Pasok itu nanti memiliki tugas-tugas khusus dalam kesedihan-kesedihan untuk melakukan penjajahan sampai melakukan presi dan rekomendasi keringan. Yang melakukan mereka eskal mikro dan sekalanya menutup wilayah, itu kekutusannya besok akan dilakukan oleh eskal empati Yogyakarta. Jadi mana bisa ditemukan merah, mana yang sudah diinsklusikan hijau, itu kita tidak akan menggunakan data besar karena masih dicampur dengan kasus sama. Sehingga kita akan menggunakan data lokal, sehingga pertanyaan bisa hadir besok. Karena desa-desa yang merah, karena ini mungkin tidak. Gubernur menambahkan pihaknya optimis melaksanakan PPKM skala mikro di Jawa Barat tersebut akan berjalan lancar dan efektif. Karena sebelumnya Jawa Barat memiliki pengalaman keberhasilan dalam PPKM skala mikro di Kelurahan Hegar, Mana, Kota Bandung.